Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi di dunia dian nah ini kita kedatangan dua ikan baru nih ya ini ikan cana nih favoritnya viewer di channel ini nih akhirnya karena banyak yang saya nonton kalau ada ikan cana akhirnya saya beli ikan channel lagi nih Nah ini sana apa langsung aja kita buka ya Nah ini adalah sana sana auranti lihat ya Oh ya misalnya aurantinya nih ukurannya ini masih kecil ini sekitar 15 cm up lah ya eh lalu yang satu lagi sama juga karena auranti kurangnya juga sama nah segini nih Oh ya segini nih langsung kita ini aja ya kita aklimatisasi jadi yang yang bener tuh aklimatisasi ya bukan aklimasi jadi kata klimat jadi aklimatisasi bukan penyamaan suhu ya jadi bukan aklimasi banyak sekali itu youtuber ikan bilang aklimasi aklimasi aklimatisasi yang bener Oke kita langsung pindah ke tank nah ini dia nih biar penyamaan suhu dulu jadi ini saya saya sengaja beli dua ya beli dua nih jauh-jauh kalau mati jadi ada lagi sama dia kecil kan ini itu ikan yang dari India subtropis sebenarnya supaya yang dingin nanti ini termasuk jenis yang sana yang susah-susah gampang sih di pihara dan tahu saya ini belum ada berlidingannya di Indonesia jadi kayak kayak gini masih impor nah ini itu cana auranti matikulata ya bahasa ilmiahnya atau kalau disini dikenal dengan ranti atau cana auranti atau kalau bahasa Inggrisnya itu orange spotted snackhead jadi dia itu nanti kalau gede itu warnanya orangnya nanti kayak gitu lah ya orang lalu ada bentol bentol-bentolnya itu atau spot spotnya makanya dia bahasa ilmiahnya itu orange spotted snackhead nah kenapa saya ini bisa gedenya bisa sampai 40 cm kalau nggak salah nah kenapa saya beli yang jual gede ada kenapa saya beli dari kecil ini biar mentalnya bagus aja biar adaptasi di sini itu kalau gede kan kadang-kadang susah adaptasi segampang sakit lawang yang saya pihara di sini hijau kecil aja kadang-kadang masih suka jamuran gitu kan apalagi yang langsung gede gitu nah ini kita tunggu aja dulu aklimatisasi nya nanti setelah itu kita lihat lagi beberapa saat kemudian a few moments later nah ini setelah kita rilis nah ini lari-lari bagus tuh ada udah ada ini udah ada biru-birunya bengis banget nih kalau udah gede nanti jadi ini adalah auranti versi bayi bayi ya versi kecilnya ini petengnya lama nggak kepake udah ada jamurnya udah ada ininya jadi tank ini lama nggak kepake ada lumutnya ini harus dibersihin lagi nanti ini dia nih nah ini nanti nggak kita kasih makan dulu besok coba kita kasih makannya biar beradaptasi dulu mereka nih berduanya nah dia ini adalah ini ya penamanya ikan dari sungai Brahma Putra itu yang yang di India yang sungai yang sama yang ada tanah bleheri dan lain-lain itu ada disitu juga nah dia lagi ini lagi menyesuaikan diri semoga ini bertahan sampai gede ya ini juga eksperimen saya belum pernah biara auranti ya sama ini kalau ada yang jual juga gede saya kurang ini ya kurang suka yang langsung gede saya pengen merah ikan itu nikmatin bikin dari kecilnya ngeliatin gitu nah bagi yang nanya ini beli dimana ini belinya di Om Ridwan Indonesia China Community itu yang jualan di jati negara juga ini kalau mau kontaknya ini ada dibawah WhatsAppnya di deskripsi juga ada nanti di kontak aja hanya sendiri kalau masalah harganya ya tapi yang jelas tuh seekornya murah nih yang versi kecil begini jadi nanti silahkan bagi yang berminat kontak aja saya nggak jual cana ya saya cuman hobis saja hobis suka miara cana aja ini kalau kecil gini dua masih nggak berantem lah nggak berantem terus caranya juga masukin bareng-bareng jadi kalau masukin ikan-ikan teritori itu jangan masukin satu-satu kalau nanti biasanya berantem kalau udah gede ya kalau masih kecil juga enggak sih kayaknya kayak gini nih masih beradaptasi ya dari tank kom tanknya yang banyak cananya tiba-tiba disini juga pasti beda suhu airnya TDS segala macam masih beda ikan itu pasti butuh butuh adaptasi tapi ini so far kayaknya sih enggak penakut ini ikannya nggak langsung mojok gitu ya semoga bagus ini mentalnya nah ini kan cana kecil auranti kecil sempat dicari-cari tapi sempat masuk lagi banyak jadi ya akhirnya banyak gitu nih kan ya nih kalau yang gede nya tuh begitu bagus juga sih jadi ener hitam ya jadi badannya lebih ke hitam lalu siripnya itu cok apa namanya badannya kepalanya ada hitam-hitamnya ini ada kuningnya lalu siripnya tuh kebiru-biruan kalau nggak salah ya nanti modelnya tuh begitu tuh ini baru datang gini nanti kita biarin aja ini harusnya enggak 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 diganggu kayak gini nih enggak diganggu di videoin tapi enggak apa ini buat buat konten ini udah udah mulai kelihatan teman sih ya kuning-kuningnya biru-birunya juga semoga sampai gede ini semoga bertahan karena ya susah-susah gampang memang cana ini apalagi ini yang jenis cana yang bukan dari Indonesia seperti maru ya ini cana subtropis yang dari India yang biasanya sih relatif berbeda ini ya treatmentnya karena dia dia sukanya yang dingin terus ada hibernasi juga kalau nggak salah jadi agak-agak tricky gitu itu juga mungkin membuat dia belum ada yang berhasil ngebreed ya di Indonesia nih cana ini teman saya lagi berusaha ngebreed sih itu yang di Bandung tapi semoga berhasil sih dia udah banyak sekali bercana ya karena mungkin disana dingin juga jadi beneran bagus jadi kalau ada tanaman air itu tumbuh disini tuh panas agak panas sebenarnya jadi tanaman air tuh suka mati kalau disini disini suka mati jadi ya polosan akhirnya tengnya sementara kalau cana itu lebih bagus itu ada tanaman-tanaman airnya nanti coba cari tanaman air yang enggak mati kalau airnya panas ini mesin hujan mungkin agak-agak dinginan dikit makanya terus banyak lumutnya itu tumbuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati misalnya ini habis nih tuh ini berantem nih kemarin jadi sekarang biar tidak berantem oke kita kasih malah lagi biar gak stress oke teman-teman unboxing cananya kali ini sampai disini aja ya ini biar adaptasi dulu nanti kapan-kapan ada video part kedua perkembangannya makanya ikutin terus channel ini ya jika suka video ini silahkan like saya akan share juga kalau ada yang pengen tahu video yang sama nah subscribe juga untuk tahu kelanjutan-kelanjutan video-video soal cana saya lihat banyak yang suka cana jadi silahkan subscribe biar gak tinggalan dan juga biar tidak menanyakan apa yang sudah dibahas dan atau sudah di pernah di upload kalau gak subscribe gak tahu biasanya terima kasih yang sudah subscribe dan terus menonton video ini di hadian saya Dian pembentur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax